DPD Golkar DKI target menangkan Jokowi dan 18 kursi DPRD DKI Fahyakun Andriyadi resmi dinonaktifkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar DKI karena terbelit kasus korupsi Kamis 1 Maret 2018 Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Golkar secara resmi menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai pelaksana tugas PLT Ketua DPD Partai Golkar DKI untuk mempersiapkan pelaksanaan musyawarah daerah luar biasa, musgaluk, dan konsolidasi internal Penyerahan surat penunjukan sebagai PLT Ketua DKI diberikan, Koordinator Bidang, Korbit, Kepartai NDPP Golkar Ibnu Munzir kepada, Jidikantor DPD Golkar DKI, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat Korbit Kepartai NDPP Partai Golkar Ibnu Munzir mengungkapkan, Jakarta sebagai ibu kota merupakan etalase perpolitika nasional sehingga tugas PLT Golkar DKI mesti mampu mempersatukan semua kader di bawah Apa yang sudah dilakukan Fayakun, mesti dilanjutkan Penunjukan PLT DPD Golkar DKI, sama dengan yang terjadi di Jawa Timur, Jatim PLT wajib turun ke bawah konsolidasi internal dan internal, kata Ibnu Munzir di hadapan Ketua DPD IIS Jakarta Menurut dia, 2018 merupakan tahun politik sehingga konsolidasi partai mesti dilakukan sekarang Terutama, penguatan struktur kepengurusan dan kader di bawah agar tidak ada perpecahan ketika pertarungan dimulai Target 18 kursi DPRD DKI dan kemenangan Jokowi di Jakarta mesti tercapai, jelasnya Di tempat yang sama, PLT Ketua DPD Golkar DKI Agus Gumiwang mengaku akan menjalankan amanah untuk melakukan konsolidasi secara menyeluruh Menurut dia, DPD merupakan ujung tombak dalam memperjuangkan agenda pemenangan 2019 di Ibu Kota Agus menegaskan partai berlambang pohon beringi di Jakarta saat ini harus membangun citra baru menuju ke arah yang lebih baik Slogan Golkar bersih harus tetap dijalankan dan tidak melupakan dukungan Golkar terhadap petahana Presiden Jokowi Dodo Semua akan bekerja keras untuk kejayaan periode Golkar di Jakarta dan memenangkan Jokowi, ungkap dia Terkait pelaksanaan musda kata dia, pihaknya menargetkan Mei 2018 sudah ada Ketua DPD Partai Golkar DKI Definitive Menurutnya, siapapun kader partai berlambang pohon beringin bisa maju sebaik Terima kasih telah menonton!